Halo guys selamat datang di channelnya Bang Buluk gimana kabar kalian semua nih mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya di video kali ini Bang blok akan membagikan tips atau trik atau cara menyelesaikan Highland Factory ya guys ya atau ribu dari Snow Highland nah kuy kita langsung aja nih ya kita coba selesaikan guys tapi kita seperti biasa persiapan dulu ya nih Bang buluk buatin video gini buat temen-temen mungkin yang kesusahan buat menyelesaikan Highland Factory gitu Oke nah nanti kalian share aja videonya ya ke temen-temen kalian kalau kalian mau nyelesaikan bareng gitu guys ya oke di sini udah footnya udah blablabla Oke kita energize dulu nah disini Bang buluk masih menor 11 jadi masih pakai Black Devil atau semannya kecil ya 9 10 10 terus weaponnya itu pakai LSS Raine bintang 4 atau semuanya 11 10 10 guys jadi ya kalian minimal equipmentnya kayak kayak gini atau senjatanya bisa diganti dengan M4 collector Edition ya M4 nya harus yang CE ya guys ya karena lawannya itu double mercenary dan infected jadi lebih baik pakai yang CE aja kalau pakai LSS ini agak-agak deket gitu nih maka nggak bisa terlalu jauh banget Nah jangan lupa kalian bawa sniper ya nanti buat sniper 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 oke di sini udah energize bang bulu juga nggak pakai helm ya Nah minimal kalian pakai shield level 2 ya basic shield level 2 guys karena basic level 2 itu ada armornya empat ya kalau yang level satu tuh cuman dua ini armornya pengblok 68 dan eh attack powernya 92 dari weaponnya ya guys ya belum ditambah dari spesial resenya Oke disini kita cek tuh armornya temen-temen uang lu 73 68 71 pakai Black devil semuanya ya Oke disini udah siap semua footnya bang bulu pakai kolakit guys pakai kolakit aja ih cuman ada satu foot saya Oke udah nggak apa-apa deh satu aja deh cukup kayaknya guys Oke yo kita langsung berangkat ya kolakit itu ada dmg infek dmx sama dmg ke humanoid ya jadi dmg untuk ke mercenary nya itu masuk juga guys kalau kolakit ya kalau nggak ada kalian bisa pakai eh beef and ox bisa juga Oke udah udah siap semua ya guys ya tuh cek cek Recek dulu begini guys Oke langsung gasken ya Nah yang yang pertama itu biasanya ditembak dulu nih sniper dua pakai sniper aja biar mereka enggak ke-trigger bahwa pasukan-pasukan yang di belakang ya susah banget Nah jadi itu kalau kalian maju pakai shotgun ini yang dua ini sakit guys nembak soalnya nih kita pakai black devil ya kayak di sini bang lu sambil ngejelasin ya biar anak-anak yang maju Nah kalau udah disini kalian ambilnya ke kiri guys kecuali kalian manornya udah gede udah kuat ya bisa dua orang ke kanan dua orang ke kiri tapi kalau ini mainnya itu ke kiri kayak gini ya berlindung-lindungan ada lindungan itu ditembak di trigger nih yang pakai api sakit banget cuy kalau masih menurut sebelah sini ya masih pakai black devil ditembak dibawa lari kesini guys tuh pelan-pelan gitu nah makanya susahnya kalau pakai shotgun itu harus dari dekat nembaknya biar damagenya maksimal ya Oke kita gas aja nih oke damagenya bang lu nggak masuk nih tapi kalau maju gua gua yang ditembakin seolah bang lu yang nembak tadi guys bang lu yang agro ya tuh mainnya harus kompak ya pelan-pelan nah maju lagi yang ini bang blok agro oke dateng tuh damagenya cuman 45 45 guys sakit banget tuh guys ini yang pakai shotgun juga wadidaw ya damagenya sakit nih Guys nah terus tuh sakit kan jadi eh sambil melipir-melipir gitu loh mainnya cari tempat perlindungan gitu guys nah jadi kalau kalian terbiasa kayak gini ya main itu eh kalau ctc atau kopar star itu juga enak guys kalian udah paham ya oke sekarang tinggal ngakil satu itu muncul wife sniper nah ini dia guys ya udah disniper-sniperin aja dulu ini sakit ya hati-hati ya guys oh yang disini yang nembakin nombor nih susah banget ya guys main sambil tuh sambil gerak-gerak itu prunya itu nge-glitch ya tuh nge-glitch gitu guys oke habis-habis gitu kita taruh ammo box kita coba oh telat ya guys ya telat-telat kita pasang ammo box disitu terus dia di kita sepak pakai aux gitu ternyata udah gak bisa terlambat ya bang blok ya bisa nyangkut tapi gak sampai mati guys jadi dia sampai nge-spawn anaknya itu nyangkutnya ya kalau gagal itu yaudah kita kesini aja tembak dari atas sini tembak kepalanya ya tuh damagenya gak terlalu gede-gede banget kok bang blok nah ini usahain satu yang dikejar nih bang blok trigger nih tuh jadi satu mancing nah satu yang yang ke oh shit sini 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 nih gak mau dia guys jadi yang ditarget itu ngumpet disitu aja guys soalnya yang ditarget doang nih yang ditembak tuh yang ditarget sama bossnya ya yang ditembak anak-anaknya buset gak ada damage ya guys ya wow dikit banget guys ini 10 dulu dah oke abis tinggal bossnya ya belum oke udah 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 oh bang blok mau nyoba nih sekalian ya sekalian kita cobain guys mana dronenya jauh banget woy dia ada damagenya cuman 888 tuh guys tapi boleh lah nyicil-nyicil dia dronenya tuh keren juga nih drone guys ini partnya part busuk sih ya kalau part-part bagus mah damagenya gede nih guys oke jadi pesawat set nah jangan lupa ambil ini udah ngeheal ya ngeheal pake drone aja guys biar cepet ya yuk kita buka yuk kalau jalannya disini eee kalian udah tau lah ya yang paling enak itu jalan bareng sih tapi pasti ada yang ditembak ini guys jalan melipir di sebelah kanan aja ya ambil kanan-kanan terus gitu oke nanti eee abis ini kan buka pintu terus ngelawan gerombolan mercenary itu ambil kiri juga guys enaknya guys ada tempat berlindung ya mudah-mudahan gak ada tank deh tuh ambil kanan-kanan gini aja ya guys ah ketahuan guys mati dong bang bluk sepertinya mati guys ambil kiri juga bisa tapi harus rame-rame juga jalannya oh gak sempet ya ada yang sempet nembak buset buset kita ambil kapan tuh buset ampun oke aman nah yang ini yang pedi-pedi guys ah tapi mudah-mudahan sih bisa ya bisa-bisa ambil kiri ya inget ya oke tinggalan satu tembak pake sniper aja deh ambil kiri oke aman oke langsung ambil kiri ambil ke kotak sini guys oh damennya gak bisa masuk ini tembakin aja dulu juga jadi nanti kalo ke kanan udah aman biarin aja mereka kesini oke nah jadi sambil cari tempat buat ngumpet gitu guys jadi kalo pas kena tembak masih bisa ngumpet gitu ya kalo pas bleeding gitu oke aman nah ini yang sebelah sini nih susah nih pelan-pelan soalnya yang sebelah kanan ini hampir gak ada tempat buat berlindung ya nah itu lajar upnya udah nembak baru kita tembakin aduh aduh mau bangluk habis oh ini ada reload dulu nah intinya pelan-pelan aja sih guys nyisirnya ya bareng-bareng gitu wah ini nih penyakit nih kabur dulu pelan-pelan aja ya gak usah barbar kecuali udah menor gede mah easy ini menor 11 ya guys ya kalo gerusak-gerusuk modder guys tuh nah ini abis ini bossnya ya oke kita makan food ini kayaknya gak cukup si foodnya ya guys kalo dibawa cuman satu oke soalnya yang dapet tambahan buff itu mulai flame shadow flame shadow dan lain-lain itu baru ada dapet tambahan buff ya oke nah kita turun berarti ya kena ikan pari tuh bikin lambat oke ini dia ya mari bang lu nyoba-nyoba ya guys ya nyoba-nyoba disini kayaknya tuh eee bisa guys percobaannya bang lu ya tuh biar powerpointnya oke bang lu mau nyoba narik bossnya ya bossnya belum spawn dong oke nah udah nah kita bawa ke batu-batuan sini ya guys oke kita bawa ke belakang sini guys nge-lag ya suset ganti senjata aja gak bisa nah baru tembak oke berlindung lagi guys oh kena racun ya dong emang susah ya guys 911 itu gak bisa sembarangan ah gak mau dia disini oke kita bawa ke batu lain sini nih mana dia guys pulang kampung oke oh hati-hati lu kita harus nyoba nyangkutin ya guys jadi bukan buat ini sih guys bukan buat kejar gimana caranya supaya SS ya disini bang lu cuman ngasih tips and tricknya aja tuh bisa kan di batu-batuan kayak gini jadi pre-hit kayak gini kita tembak nanti kalo udah darahnya setengah baru kita wait bom lu harus lempar heal nih nah nah tembakin aja pantatnya kalo darahnya udah setengah baru kita maju ya oke tunggu eh bukan setengah guys maksudnya darahnya tinggal satu lapis ya gak bisa gak bisa nah ini kita harus kesini biar dia animasinya keluar ya kalo enggak gak bakal ngurang darahnya guys oke baru balik lagi gak masuk damage yang udah disini temen kita ditangkap guys dia tetap nge-spawn anak-anaknya sih guys yuk tembakin dulu anak-anaknya nih oke dia balik kesitu by the way anaknya bisa ada di atas sini guys kasih mati dulu nanti dimakan gila ngelag banget guys ya ampun kok gitu sih nge-lag banget gak bisa ganti senjata gak bisa ngelempar apa-apa nah baru bisa oke sementara aman ya ampun bang buk lagi yang kena guys fiksi modar ini tuh iya kadang-kadang nge-lag ya sekarang ya wah what gak bisa ganti senjata gak bisa ngelempar apa-apa tadi kayak tinggal dikit sih nah jadi intinya caranya kayak gitu ya tuh oh belum kelar ya guys I'm coming udah mau ini nih api 2 nih bahaya nih tuh damagenya ampun unyu-unyu banget ya guys nah minimal pake LSS atau pake ini ya uh dapet S ya guys lumayan guys oke nah minimal minimal pake LSS atau M4CE M4CE itu enaknya kalian bisa nembak dari jauh ya kalau LSS itu damagenya gede tapi harus nembak dari dekat guys oke akhirnya kita bisa selesai ya meskipun damagenya bang buluk paling kecil nih karena gak nembak ya banyak ngejelasin ya oke sekian dulu aja nih video penjelasan dari bang buluk jangan lupa like subscribe dan share ke temen-temen kalian semuanya ya nah kalau bang buluk ada salah kata bang buluk mohon maaf guys bang buluk undur diri dulu ya bye bye bye